Bapak-Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Timotius fasal 4 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang meridukan kedatangannya. Setiap kita menghidupi satu kehidupan dengan capaian usia tertentu, jika di akhir hidup kita, kita harus melihat kebelakang bagaimana kita telah hidup. Apakah yang akan kita lihat? Akankah kita melihat kehidupan yang berarti? Memiliki tujuan dan telah mencapai suatu capaian yang baik atau malah sebaliknya? Lebih jauh lagi akan tiba waktunya kita berhadapan dengan kematian. Apakah kita akan menghadapi kematian dengan takut dan gemetan? Atau kita akan menghadapinya dengan tenang dan kepastian akan keselamatan? Dan setelah kematian, akankah kita berakhir di surga atau neraka? Semua kita telah beriman kepada Yesus dan yakin akan masuk surga. Akankah ada upah yang menanti kita di surga? Tentunya kita semua ingin memiliki kehidupan yang berarti, bertujuan, dan mencapai pencapaian yang baik. Kita juga ingin menghadapi kematian dengan damai dan keyakinan iman. Kita mau masuk surga dan menikmati segala upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaranya dikasih oleh Tuhan. Teksi yang kita baca memberitahu kita tentang seorang yang memiliki kehidupan yang demikian. Dengan teladannya, ia menantang Timotius untuk hidup dalam kehidupan yang berarti, bertujuan, dan mencapai capaian yang baik. Saat ini juga kita ditantang untuk memiliki kehidupan yang seperti ini. Bagaimanakah kehidupan yang penuh arti kemenangan dan upah itu? Pertama, kehidupan yang penuh arti berkemenangan dan akan menerima upah adalah kehidupan di mana kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Paulus melihat kembali ke belakang. Dengan senang ia dapat berkata bahwa ia telah mengerjakan semua apa yang menjadi panggilan Allah atas hidupnya. Paulus melakukan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Saya akan menarik beberapa hal dari pernyataan ini berkenaan dengan panggilan Allah atas hidup kita. Yang pertama adalah tinggal setia pada firman Allah. Perhatikan kata memelihara iman dalam artian memelihara kebenaran yang adalah sumber iman yaitu firman Allah. Yang kedua adalah berjuang untuk kebenaran firman Tuhan. Melakukan pertandingan yang baik. Menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, setia pada firman dan berjuang untuk kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh hidupnya diabdikan untuk menunaikan panggilan hidup sebagaimana ia menasihati Timotius. Berikutnya, kehidupan yang penuh arti berkemenangan dan upah adalah kehidupan yang akan kita capai kalau kita mengenali upah yang telah disediakan Allah bagi kita. Perhatikan ada mahkota kebenaran, yaitu mahkota bagi mereka yang hidup sebagai orang benar. Apakah saudara akan menerima mahkota kebenaran? Apakah kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan standar kebenaran alam? Kebenaran menghasilkan orang benar? Iman yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Mahkota kebenaran bagi mereka yang menantikan dia. Seorang yang sungguh mengasihi Tuhan akan menantikan dia. Mengasihi Tuhan dengan melakukan firman. Mari kita tantang hidup kita untuk mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi untuk melakukan. Yang selanjutnya, hidup yang penuh arti, hidup yang berkemenangan dan akan menerima upah adalah kehidupan dengan siap menghadapi kematian sebagai suatu kesaksian kepada Tuhan. Kematian adalah pergi menuju suatu tujuan tertentu. Paulus berkata, saat kematianku atau kepertianku sudah dekat. Kematian seharusnya menjadi suatu tindakan terakhir untuk ibadah kita. Paulus menyatakan bahwa kematiannya adalah persembahan. Ia tahu bahwa ia tidak akan disalib seperti Petrus atau Rasul yang lain, tetapi dia akan dipanggil. Kematian yang mengerikan itu sebagai penyataan imannya kepada Allah. Sebelum kita mati, kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Mari kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Memelihara iman dan menjadikan kematian kita sebagai kesaksian yang memuliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.